Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, kita bersama-sama kembali mengikuti Ark of Worship Morning Devotion. Hari ini kita akan membaca ayat yang cukup banyak, mungkin sekitar 5 atau 6 ayat, saya berdoa ini akan memberkati kita. Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai 19, nanti saudara dia akan bantu kita membacakan ini, saudara bisa melihatnya di layar saudara, mengikuti pembacaan firman Tuhan, dan saya berdoa ini akan memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan terima kasih untuk berkat rahmat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pernyataan dan kasih-Mu kepada kami, sehingga Tuhan melimpahkan rahmat-Mu, berkat-Mu, bahkan sementara ketika kami tidur. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, sampaikan isi hatimu dan buat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, setara keluaran 23 ayat 14 sampai 19, silahkan nanti. Keluaran 23 ayat 14 sampai 19. Tiga kali setahun, haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. Tujuh hari lamanya, engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang telah ditetapkan dalam bulan abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Kau pelihara lah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Tiga kali setahun, semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu, Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku, beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah lemah korban dari hari raya ku, bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan, alamu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Amin untuk firman Tuhan. Nah saudara, dalam satu tahun, kalau tadi mengikuti pembacaan yang dibaca oleh Adi, maka kita menemukan bahwa dalam satu tahun itu, Tuhan menetapkan ada tiga hari raya yang harus dirayakan oleh bangsa Israel setiap tahunnya. Nah, tiga hari raya itu apa saja saudara? Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi. Jadi bangsa Israel harus merayakan yang namanya roti tak beragi, satu tahun satu kali. Perayaan hari raya roti tak beragi ini, merupakan satu perayaan hari raya yang sangat-sangat penting. Karena ini berhubungan erat dengan bagaimana Allah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Ketika mereka selama kurang lebih 430 tahun lamanya ada di Mesir. Dan sekian ratus tahun lamanya mereka hidup di bawah tekanan sebagai budak dari orang-orang Mesir. Budak Firaun yang mengerjakan batu-bata. Mereka harus bekerja sedemikian rupa untuk membangun kota-kota yang didirikan oleh Firaun pada masa itu. Satu perayaan yang menghubungkan hidup mereka, mengingatkan mereka akan peristiwa di mana Allah membebaskan mereka di Mesir. Saudara, malam itu ketika mereka habis makan roti tak beragi dengan sayur pahit bersama dengan keluarga mereka. Lalu kemudian mereka mengoleskan darah di pintu mereka, di jendela mereka. Lalu mereka diam di rumah bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Dan malam hari itu Tuhan melewati tanah Mesir. Dan terjadilah satu peristiwa yang membuat Firaun harus tunduk di hadapan Tuhan. Karena terjadinya kematian anak sulung di tengah-tengah bangsa Mesir. Nah hari raya roti tak beragi inilah yang kemudian dikaitkan dengan satu perayaan yang disebut sebagai Paskah. Pesak, Passover. Allah melewati umatnya dan mereka diselamatkan oleh Allah. Hari raya Paskah yang harus dirayakan oleh bangsa Israel satu tahun sekali. Nah hari raya Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel khususnya di dalam perjanjian lama adalah bayang-bayang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bayang-bayang yang merupakan sebuah gambaran tentang korban yang dikorbankan untuk menebus mereka dari Mesir, keluar dari tanah Mesir. Mereka mengalami kemerdekaan. Dan Paskah ini merupakan bayangan, gambaran tentang Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menepus dosa umat manusia. Gambaran tentang anugerah Tuhan atas seluruh dunia melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dosa saudara dan saya. Darahnya menyucikan dan beroleh pengampunan. Kemudian pada hari yang ketiga dibangkitkan dari antara orang mati sebagai bukti bahwa maut telah dikalahkan. Kebangkitannya sebagai bukti bahwa kuasa maut tidak lagi memiliki kekuatannya. Paulus mengatakan, hai maut dimanakah sengatmu, sengat maut sudah tidak lagi berkuasa atas manusia yang telah ditebus, yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai anak domba Allah memberikan darahnya, memberikan nyawanya sebagai ganti nyawa kita yang percaya kepadanya dan bisa diluputkan dari murka Allah. Jadi hari raya pertama yang harus dirayakan oleh bangsa Israel adalah hari raya roti tak beragi. Atau yang kita kenal sebagai hari raya pasca yang mengingatkan kita akan penebusan Tuhan, akan pengampunan Tuhan, akan karya agung Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan darahnya dia menepus dosa saudara dan saya, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri dia menepus dosa saudara dan saya. Beberapa hari ke depan, mungkin sekitar dua tiga minggu ke depan, kita akan merayakan yang namanya Jumat Agung. Kita merayakan satu perayaan roti tak beragi, yang mengingatkan kita akan anukrah Allah yang besar, yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Setelah hari, hari ini pada masa-masa prapaskah ini, kita sungguh-sungguh mengingat akan anukrah Tuhan, akan mengingat akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Perlu dirayakan dengan sungguh-sungguh. Hari ini perayaan Natal jauh lebih menggema, jauh lebih besar dibandingkan perayaan Pasca. Sesungguhnya perayaan Pasca adalah hari raya besar yang harus dirayakan, karena disanalah karya keselamatan Allah itu dinyatakan. Yang kedua, setelah hari raya menuai, atau yang dikenal sebagai hari raya tujuh minggu, atau yang lebih dikenal sebagai hari raya lima puluh hari, ya tujuh minggu itu empat puluh sembilan hari, dan dikenal dengan hari atau perayaan hari ke lima puluh. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai Penta Kosta. Jadi Penta Kosta merupakan sebuah perayaan yang dirayakan oleh bangsa Israel, yang disampaikan oleh Tuhan, sementara mereka belum tiba di tanah kanaan. Dan Tuhan ingin mereka merayakannya. Perayaan ini dilaksanakan lima puluh hari setelah hari raya Pasca, atau lima puluh hari setelah hari raya roti tak beragi. Hari yang mengingatkan bahwa dahulu mereka itu adalah para budak. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kebebasan. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki, yang dapat menikmati hidup dengan merdeka, dengan bebas. Tidak, karena mereka adalah orang-orang yang hidup sebagai budak ketika mereka di Mesir. Tapi Pasca, roti tak beragi, membebaskan mereka, memerdekakan mereka, sehingga mereka bisa menikmati hasil kerja mereka sendiri. Setelah Tuhan memerdekakan mereka, mereka dapat menikmati tuayan mereka sendiri. Hasil tuayan mereka sendiri. Dan mereka mengucap syukur, mereka merayakannya, karena Tuhan membuat mereka berhasil untuk menabur, berhasil untuk menanam, berhasil juga untuk menuainya. sebuah perayaan sukacita, mengingatkan bahwa mereka sudah dibebaskan. Setelah saat ini Pentecostal berbicara tentang hari pencurahan roh kudus. Hari Pentecostal adalah hari pencurahan roh kudus. Hukum Taurat diubah dengan hukum roh, yang mengubah hidup seseorang, sehingga hidupnya tidak sama lagi. Setelah tanggal 9 April nanti, tanggal 18 Mei tahun 2023, adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itu berarti 40 hari setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, adalah hari Pentecostal. Dan seharusnya hari Pentecostal adalah hari yang dirayakan. Hari yang sungguh-sungguh mendatangkan sukacita, mendatangkan anugrah, sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hari raya yang istimewa, mengingatkan kita bahwa kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan, kita bisa menikmati hasil taburan kita, kita bisa menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan. Kita menjadi orang merdeka karena kita diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur setelah 50 hari merayakan Pasca. Setara tradisi-tradisi hari raya seperti ini, tidak menjadi sebuah hari raya yang digeluti, yang dihidupi oleh orang-orang Kristen. Seharusnya hari raya-hari raya ini adalah hari raya yang terus dihidupi, karena ini akan mengingatkan kita akan roh kudus, yang dicurahkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Roh kudus yang akan menghibur, menolong, memberikan kepada kita kekuatan. Tapi hari-hari ini kita disibukkan dengan hari-hari yang sebetulnya Alkitab, tidak pernah menuliskan. Hari-hari raya, hari-hari tambahan, buatan manusia yang sebetulnya dianggap penting juga tidak penting. Tetapi hari ini orang lebih memfokuskan hal-hal yang sebetulnya tidak ada di sana. Yang tidak sebetulnya diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan. Hari-hari ini orang sibuk berdebat dengan hari Rabu-Abula, hari Kamis-Abula atau apa saja. Tapi mereka melupakan hari raya yang sangat penting, yaitu hari raya roti tak beragi, hari raya pentakosta. Hari raya pentakosta hanya disebut saja, dikotbahkan singkat-singkat saja, tapi tidak diizinkan untuk mengalami satu peristiwa yang sangat penting ini. Gereja lebih sibuk dengan tradisi-tradisi gereja di masa lampau. Di mana para bapak-bapak gereja membuat tradisi-tradisi kekristenan, tradisi-tradisi beragama yang kemudian bahkan menjadi berakar sampai hari ini. Tapi yang lebih penting, lebih esensi bahkan diabaikan. Tidak lagi menjadi fokus yang perlu dirayakan, yang perlu diingat, yang perlu disyukuri sebagai anugerah Tuhan. Pentakosta adalah hari di mana roh Tuhan dicurahkan, roh kudus dicurahkan atas para rasu. Kalau tradisi-tradisi gereja harus terus dihidupi. Tetapi ketika pentakosta itu kan masa lalu, itu kan peristiwa yang sudah lewat, tidak mungkin lagi terjadi hari ini, di mana roh kudus dicurahkan. Dahlah, tapi tradisi-tradisi itu yang penting. Orang lebih cenderung melanjutkan tradisi buatan manusia, dibandingkan dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, ketika hari raya pentakosta, seharusnya kita merayakannya sebagai hari yang sangat penting bagi kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah hari raya mengumpulkan hasil. Hari raya mengumpulkan hasil ini juga disebut sebagai, atau yang lebih dikenal dengan hari raya pondok daun. Hari raya pondok daun adalah perayaan yang menandai awal panen, dan berakhirnya masa panen. Berakhirnya awal panen, dan berakhirnya masa panen. Nah selama mereka memanen itu, sampai akhirnya masa panen itu, mereka merayakannya dan tinggal di gubuk-gubuk. Bukan gubuk derita, karena gedung tak punya, dan sebagainya. Bukan, tapi mengingatkan mereka bahwa selama 40 tahun mereka tinggal di tenda-tenda, mereka tinggal di gubuk-gubuk, yang kalau tiang awan itu berkerak, mereka harus bongkar lagi, dan mereka harus pasang lagi ketika tiang awan itu berhenti. Umat akan tinggal di gubuk-gubuk selama musim pemetikan. Musim panen, yang juga merupakan perayaan yang mengingatkan mereka akan perjalanan mereka selama di padang gurun. Tapi menariknya begini, saudara. Selain mengingatkan mereka pada perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun, hari raya pondok daun ini juga mengingatkan kepada umat atau bangsa Israel, kepada orang-orang yang telah ditebus keluar dari tanah Mesir, nuju ke tanah kanaan. Ini juga mengingatkan bahwa pada panenan terakhir, mereka ingat akan Tuhan. Ketika mereka memanen panenan yang terakhir, yang berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang akhir jaman, bicara tentang hari terakhir, bicara tentang pengangkatan, bicara tentang segala hal yang berkenaan dengan akhir jaman. Apa artinya, saudara? Artinya di tengah-tengah panen, di tengah-tengah berkat yang Tuhan anugerahkan, dalam kehidupan kita. Ingat bahwa ada masa panen itu berakhir, di mana itu bicara tentang hari yang terakhir, bicara tentang akhir jaman, bicara tentang masa pengangkatan di akhir jaman. Pertanyaan saya seterhana, saudara. Biasanya hari raya pondok daun ini terjadi di bulan-bulan September, Oktober. Mereka merayakan hari raya pondok daun. Pertanyaan saya seterhana, Sudahkah saudara dan saya siap ketika Tuhan, Yesus Kristus datang yang kedua kali? Pernahkah saudara berpikir untuk mempersiapkan diri, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ataukah saudara sudah tidak lagi berpikir bahwa Tuhan tidak akan datang kedua kali? Atau bahkan mungkin di dalam hati atau pikiran saudara berkata, Ah, Tuhan sudah datang dan dia tidak akan datang lagi yang kedua kali. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah sebuah keniscayaan. Sebuah atau sesuatu yang pasti terjadi. Oleh karena itu, di tengah-tengah masa-masa perayaan yang ada, yang Alkitab tetapkan, mari kita juga mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita ingat, akhir jaman itu pun adalah hari yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita adalah orang-orang yang sudah siap. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara, inilah ketetapan yang diperintahkan oleh Tuhan jauh-jauh hari sebelum mereka tiba di Tanah Ganaan. Dan selain ketiga hari raya yang besar ini untuk dirayakan, diingat oleh bangsa Israel, ada hari raya yang lain yang juga menjadi hari raya yang diingat oleh bangsa Israel, yaitu hari raya pendamaian. Hari raya Purim misalnya. Ada hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah itu juga hari raya yang sebetulnya tidak ada di dalam Alkitab. Tapi mereka menjadikan itu sebagai tradisi umat untuk merayakan biasanya di hari Desember atau bulan Desember. Kalau saudara pergi ke Israel bulan Desember, maka saudara akan melihat, apa itu, kakitian dengan jumlah sembilan saudara. Hari raya Hanukkah, hari raya yang lain. Hari raya Purim lahir di Purisusan ketika Mordecai dan Esther dan orang-orang Israel yang tinggal di Purisusan itu diselamatkan oleh karena tiang gantungan yang dipasang oleh Haman yang seharusnya untuk menghukum bangsa Israel terjadi pembalikan keadaan. Lalu kemudian yang dihukum gantung disana adalah Haman. Dan masih banyak hari raya-hari raya yang lain yang menjadi budaya dan kemudian menjadi tradisi dalam perjalanan hidup mereka. Dan kemudian juga ada hari raya-hari raya yang juga menjadi tradisi-tradisi gereja. Di masa lampau dari satu karya seseorang yang terus dihidupi sampai hari ini. Saudara, ada banyak tradisi yang baik. Tetapi saya ingin mengajak saudara, apa yang diperintahkan oleh Tuhan itulah yang harusnya kita lakukan. Yang harusnya kita fokus kepadanya. Yang harusnya kita rayakan. Jangan sampai yang fokus itu kemudian ditarik kepada hal yang tidak penting. Sehingga yang penting akhirnya malah diabaikan. Orang tidak lagi merayakan Penta Kosta. Orang tidak lagi mengingat akan akhir jaman. Orang tidak lagi mengingat akan karya agung Tuhan. Tapi yang tradisi-tradisi itu dirayakan jadi satu perayaan yang besar dan bahkan mewah sekali. Tapi yang penting mulai diabaikan. Saya tidak menganggap yang lain itu penting. Tapi saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai tradisi-tradisi itu mengalihkan fokus iman yang sesungguhnya seperti yang Tuhan perintahkan. Biarlah hati kita, pikiran kita sungguh-sungguh mengingat akan pesan Tuhan. Bukan mengingat apa yang dipesankan oleh manusia untuk diteruskan. Tapi mengingat akan firman Tuhan. Ada tiga hari raya besar, satu hari raya sedang ada di depan kita. Yaitu Jumat Akung dan Pasca. Dan lima puluh hari kemudian akan ada hari Penta Kosta. Dan kemudian akan mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan memanggil kami untuk merayakan hari raya. Dan dalam kesempatan kami beribadah. Ibadah disebut sebagai ibadah raya. Untuk merayakan Tuhan yang bangkit pada hari ketiga. Disebut sebagai hari yang pertama. Dan kami boleh merayakan sahabat sebagai hari yang istimewa dalam kehidupan kami. Yang mengingatkan kami akan anugerah Tuhan yang besar. Yang mengingatkan kami akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Dalam minggu-minggu ke depan ini kami akan merayakan Pasca. Ya Tuhan kiranya hati kami berkairah. Hati kami penuh semangat menyambut kedatangan Pasca ini. Karena inilah karya agung Tuhan. Dinyatakan Tuhan membebaskan kami. Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan menepus dosa kami. Seharusnya menjadi satu perayaan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dirayakan dengan penuh sukacita. Karena kami yang seharusnya pinasa. Tidak pinasa. Diperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah minggu-minggu ini kami dapat mempersiapkan diri. Untuk menyambut Pasca hari yang mengingatkan kami akan anugerah Allah yang terbesar. Engkau telah menepus kami dan menyelamatkan kami dari kepinasaan kekal. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan beserta dengan kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapak. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa roh kudus. Menyertai seterah sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja, berkarya. Dan ingat beberapa minggu ke depan kita akan merayakan Pasca. Mari rayakan Pasca dengan antusias. Sambut Pasca. Dengan antusias. Jangan punya akinda lain sebelum seterah merayakan Pasca. Kesempatan untuk pergi masih banyak. Kesempatan untuk wisata masih banyak. Tapi merayakan Pasca. Belum tentu. Satu tahun sekali seterah bisa rayakan. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini. You are blessed. Nasib. Amin. Terima kasih. Terima kasih.